Halo guys, jadi di depan gue ini udah ada satu unit Freedcon KY Pro Video unboxingnya udah ada di video sebelumnya ya Di video ini, gue mau kasih tau gimana review suara sama Gimana cara pairing ke intercom lain Bisa dua brand yang berbeda Oke, langsung aja kita mulai Ini untuk nyalainnya cukup tekan tombol power aja yang di atas ini 3 detik sampai LED di tengah-tengah Freedcon ini Nyala warna biru Nah, ini sebelumnya gue udah connectin ke tab gue Kita langsung cari aja sinyal bluetoothnya si KY Pro Ini kalau udah connect, ini suaranya juga udah digedein Jadi, di intercom ini tuh, tombolnya tuh sedikit lebih gampang Nggak ngeribetin kalian buat pengoperasiannya Di sini ada satu button Di sini ada satu button juga Sama di sini ada jog dial yang bisa diputar Nah, fungsinya kalau tombolnya di tengah ini untuk play atau pause musik Contohnya kayak gini ya Ini kalau kita pencet sekali Nanti lagunya otomatis play Lalu jog dialnya kalau ini kita putar Ini kalau kita mentokin ke kanan ini buat gedein suaranya Ini lagunya gue cepetin aja ya Nah, ini kalau kalian mau kecilin Tinggal diputar ke arah sebaliknya aja Nah, kalau suaranya kalian bisa denger sendiri ya Menurut gue, suara si KY Pro ini bassnya ini udah lumayan tebel ya Dibandingin yang lain, suaranya ini udah cukup banget Ditambah lagi kalau misalkan kalian udah jalan Ditaruh di helm Kena angin, ini suara masih enak Masih jelas Nah, ini kalau mau di lagu berikutnya Tinggal putar aja sekali ke kanan Kalau mau lagu sebelumnya, coba tinggal balik gini aja Kalau mau pause, tinggal ditekan Itu untuk pengoperasian Gimana cara kita gedein kecil suara Sama kita play lagu Gimana kalau kita mau pairing ke intercom beda merek Nah, gue disiapin disini Ada satu kardo pektok Sama disini ada EJS V6 Pro Nah, kalian jangan salah Kalau intercom yang lain Dia bisa nyambung ke merek lain Tapi maksimal cuma satu Misalkan Ini cuma bisa connect ke sini Tapi ini gak bisa connect Ke intercom yang beda merek satunya lagi Itu udah biasa banget Kalau fitur intercom yang kayak begitu Tapi kalau yang di KY Pro ini Kalian bisa partikel bertiga Jadi kita ngobrol dengan Tiga intercom dengan merek yang berbeda Contohnya disini tuh ada Fleetcon KY Pro 1 Ada EJS V6 Pro Dan disini ada Cardo Pektok Bolt Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget Pertama intercom yang merek lain Masukin ke mode pairing Masing-masing intercom Ada caranya masing-masing ya Kalau di Cardo sendiri Nah Biasanya ditandain sama LED-nya udah kedip Bidu merah Lalu Di KY Pro cukup tekan Tombol yang disini selama 8 detik Sampai LED yang disini juga Bidu merah Langsung aja ya Ini tombolnya kita tahan Sampai kurang lebih 8 detik lah Nah, disini dia udah LED-nya udah biru merah Tekan tombol sekali yang disini tombol power Buat nyari sinyal intercom lawan Nanti kalau misalkan udah berhasil LED-nya dia gak kedipiru merah lagi Tapi mati kayak gini Nah, ini udah nyambung nih Kalian bisa denger nih Suara disini masuk kedengeran gak? Lalu gimana cara nyambungin ke Intercom satu lagi buat partikol Caranya juga sama kayak tadi Nah, caranya adalah ketika Si KY Pro sama si Yang intercom satu lagi yang beda Merik udah connect Ini jangan dimatiin Tapi Ditekan lagi tombol yang di tengah ini selama 8 detik Sampai dia LED disini warnanya biru merah Kita tungguin Kita lepas Nah, kalau di biru merah Baru intercom si merek satunya lagi Masuk ke mode pairing aja Kalau di Venom Pro ini caranya ditahan aja Sampai dia lampunya LED-nya warnanya biru merah Nah, kalau udah Tekan tombol power sekali Nanti KY Pro ini akan cari Sinyal Bluetooth si intercom yang Satu lagi yang mau kita pairingin Jadi bertiga ini Nanti kalau misalkan dia udah berhasil connect LED-nya nanti disini Nah, kayak gini Ini berdua udah connect nih ke EJS Disini juga suara si EJS udah masuk ke si KY Pro Lalu gimana caranya buat Panggil si intercom pertama yang kita pairing Caranya gampang banget guys Cukup tekan tombolnya dua kali aja Ini untuk panggil si intercom pertama Nah, ini udah connect Kalian bisa dengar ya disini Ini suara si KY Pro masuk ke si Cardo Ini suara si EJS Masuk juga Nah, jadi gitu caranya untuk kita partikel tiga brand yang berbeda Jadi kalian jangan salah ya Intercom biasa tuh yang di luar itu Dia bisa connect ke merek lain Tapi cuma bisa berdua aja Contohnya kayak gini berdua Atau ini berdua Tapi kalau bertiga gini gak bisa Jadi kalian yang mau pairing Temen punya intercom merek lain Aku saranin banget kalian belinya yang ini Critcon KY Pro Karena dia bisa partikel sampai tiga brand berbeda Caranya gampang banget kayak tadi Yang mau bisa langsung order Gue taruh linknya di bawah ya Thank you